Selama ini kita melihat Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, tentunya petani yang ada di Jawa Timur itu harus mendapatkan perhatian, karena ketahanan pangan nasional itu sangat tergantung pada Jawa Timur, di mana semua yang berkontribusi terhadap lumbung pangan ini sebagian besar adalah petani, sehingga memang sudah menjadi seharusnya perlindungan terhadap petani itu diwujudkan khususnya di Jawa Timur. Kebetulan Jawa Timur sudah mengesahkan perda nomor 5 tahun 2015, yaitu terkait dengan perda perlindungan petani berkelanjutan. Artinya bahwa dari situ sebenarnya pijakan kita untuk mengawasi, melihat apakah perda itu benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, yang kemudian juga diikuti oleh kabupaten kota untuk memberikan satu penindungan hukum juga terhadap petani, sehingga kesejahteraan petani meningkat, dan tentunya kalau kesejahteraan meningkat, produktivitas meningkat, sehingga Jawa Timur terus menjadi lumbung pangan, dan tentunya akan meningkatkan PDRB Jawa Timur. Satu hal yang harus ada di perlindungan petani selain terkait dengan bagaimana jaminan petani ini ketika melakukan produktivitasnya itu mulai dari hulu hilirnya itu benar-benar terpenuhi, mulai dari benih, kemudian pupuk, kemudian sampai pada hilirnya adalah pada pemasaran, yang selama ini petani masih kesulitan untuk pemasaran, sehingga harga HPP-nya itu kurang dari yang tentunya nilai tukar taninya itu juga akan terpengaruh dengan ini. Selama ini memang petani dengan kekayaannya dan keterbatasannya sudah melakukan upaya-upaya pemasaran bersaing dengan perusahaan besar, mulai dari pembenihan sampai penjualan hasil taninya, yang ini tentunya harus kita lindungi, karena kita adalah rumpung pangan dan kedaulatan pangan ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Sehingga saya berharap pemerintah provinsi itu benar-benar melaksanakan perda perlindungan petani berkelanjutan, dan mari bersama-sama baik itu semua stakeholders yang terkait petani, kelompok petani, kemudian pemerintah, kemudian DPRD, kemudian masyarakat, kemudian sektor swasta, itu untuk bersama-sama memberikan berkontribusi terhadap kedaulatan pangan ini, dan tentunya juga melakukan satu sistem kerjasama yang adil ya, sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari semuanya. Oleh karanya, karena peran utama adalah pemerintah, pemerintah harus memberikan perlindungan, baik itu ketika petani yang salah satu dari fungsi petani atau peran petani adalah melakukan pemulihaan benih ya, dan itu tentunya petani kecil, kelompok petani kecil, kalau tidak ada perlindungan tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan besar yang multinational levelnya, yang itu tentunya akan terjadi monopoli kalau petani tidak dilindungi. Kemudian juga perlu pendampingan, apa namanya, sehingga kualitas produksinya juga akan bagus, dan yang penting lagi adalah di penjualannya, pemerintah provinsi harus memberikan akses pasar, memberikan kemudahan-kemudahan, yang itu sehingga petani mendapatkan nilai tambah yang bagus dari hasil penjualan produksinya. Jadi ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama, saya sebagai anggota di PRD Provinsi Jawa Timur, berharap bisa bersama-sama dengan semuanya untuk melakukan pengawasan, dan agar itu benar-benar perda itu bisa dilaksanakan seoptimal mungkin. Yang penting lagi adalah bagaimana peran dari petani perempuan, yang itu mulai dari petani pekarangan yang biasanya itu dikelola oleh perempuan, di mana bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada, destinasi wisata untuk penghijauan, yang itu bisa dilakukan. Sehingga selain petanian pekarangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan visi di keluarga, juga untuk bisa bagaimana untuk meningkatkan nilai tambah petani pekarangan ini menjadi salah satu destinasi wisata. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa petani perempuan di milita dan pemerintah provinsi. Ini juga harus memberikan perlindungan dan fasilitasi, sehingga petani punya alternatif produksinya, tidak hanya sekedar untuk produksi, untuk pakan, tapi juga untuk wisata. Ini adalah bagian dari desertifikasi dari petani. Dan tentunya banyak yang dikelola oleh perempuan, sehingga harus banyak petani-petani perempuan untuk lebih banyak, selain mendapatkan akses, juga bisa mengembangkan sumber daya manusianya, dan pemerintah provinsi harusnya juga memfasilitasi.